Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selain perang Ukraina dan Rusia yang berkelanjutan seperti sinetron Indonesia, tensi dunia juga sedang di ujung tanduk, dimana kekuatan raksasa dunia mulai saling menunjukkan arogansinya masing-masing, siapa lagi kalau bukan negeri Paman Sam Amerika dan musuh bebuyutannya Rusia, dimana kekuatan tersebut sedang baku dihantam di Ukraina hingga berkelanjutan dengan ekonomi dunia yang sedang kritis. Terima kasih. Lalu, apa pembahasan lebih lanjut dari hal tersebut? Mari kita bahas. Terima kasih. Namun, kita semua tahu bahwa seluruh bantuan itu gagal total. Menurut catatan ekonomi, Agus Widarjono di evaluasi kritis kinerja IM dalam krisis Asia 2003, akibat bantuan IM Indonesia, malah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar minus 13,3%, kredit macet mencapai 48,6%, dan nilai investasi menjadi minus 33%. Bahkan, utang Indonesia untuk ukuran tahun 1998 sangat menggunung, yakni, mencapai 137 dolar 42 sen miliar. Jadi, dalam hal ini kalian sudah tahu bukan, bukannya malah menaik pertumbuhan ekonominya, ini malah menurunkan ekonomi kita, karena adanya kebijakan IM tersebut. Lantas, kenapa dalam beberapa tahun sekarang, Direktur IMF tersebut, malah mengancam hilirisasi Indonesia, yang padahal menambah ekonomi Indonesia sangat pesat? Apakah takut, karena Indonesia akan bersekutu dengan China, karena kerjasama kita yang begitu mesra? Sri Mulyani beranggapan, bahwa, Indonesia saat itu, sudah memiliki dasar fundamental ekonomi kuat. Fundamental itu, berupa kecukupan cadangan devisa, baiknya kinerja neraca pembayaran Indonesia, positifnya perkembangan moneter, dan stabilnya nilai mata uang dalam beberapa waktu ke depan. Beranjak dari pencapaian ini, pemerintah merasa wajar, apabila Indonesia mampu melunasi utang IMF lebih cepat. Apalagi, pelunasan utang, juga dianggap bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi, juga menyangkut kepercayaan. Sebab, dengan kemampuan melunasi utang, lebih cepat dunia internasional bisa melihat Indonesia, sebagai negara yang sudah sehat, pasca krisis tahun 1997-1998. Meski begitu, pernyataan Sri Mulyani ini, kemudian disambut oleh beragam pihak. Ada yang pro dan kontra, mereka yang pro mendukung penuh kebijakan itu, berdasarkan kekuatan fundamental ekonomi. Sedangkan, mereka yang kontra lebih mendasarkan argumennya, pada ketakutan atas permainan spekulan apabila pelunasan ini, dilakukan lebih cepat dari tenggat waktu. Pada akhirnya, perdebatan itu berakhir setelah kementerian keuangan, dan Bank Indonesia benar-benar melunasi, seluruh pinjaman plus bunga pada akhir tahun 2006, lebih cepat dari tenggat waktu di tahun 2010. Bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini, apakah sangat masuk akal bila IMF menentang kedaulatan hilirisasi Indonesia? Tulis di kolom komentar, merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!